Remaja laki-laki berinisial MAS berusia 14 tahun membunuh ayah dan neneknya dengan sebilah pisau di Cilanda, Jakarta Selatan. Dalam insiden itu, ibu pelaku berhasil selamat yang memanjat pagar rumah. Ibu yang selamat itu adalah AP berusia 40 tahun. Dia mengalami luka di bagian pundak. Pengurus RW Irwan mengatakan, AP sempat tergeletak di depan rumah sebelum akhirnya ditemukan bersimbah darah. Ibunya keluar dari rumah loncat pagar, manjat, anaknya ngejar sambil bawa pisau. Ibunya loncat karena pagarnya digembok. Anaknya ngejar, tapi mungkin karena darahnya, dikira udah meninggal, kata Irwan, Sabtu 30 November 2024. Irwan mengatakan, AP mengalami luka terbuka di bagian pundak. Darah dari luka itu pun berceceran di depan gerbang rumah korban. Setelah melakukan penusukan, MAS kemudian berjalan menjauh dari rumah. Pergerakannya termonitor oleh CCTV di ruang keamanan perumahan. Pertama kali lihat itu Satpam, Pak Tommy yang negur itu. Di CCTV kelihatan dia jalan di taman. Jalan aja dia ujarnya. Kejadian itu diperkirakan Irwan sekitar pukul 2 subuh. Saat dipantau Satpam di CCTV, pelaku mengenakan pakaian dobel. Dia ini pakai baju dua, kayaknya untuk nutupin darah di celananya. Tapi sekuriti kan lihat di lengannya ada darah. Heh kamu berhenti. Langsung lari dia sekitar 300 meter jelasnya. Seusai kejadian itu, petugas keamanan langsung menangkap MAS. Kemudian menuju TKP katanya. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.